Sementara itu pemulihan ekonomi akan sangat bergantung dari seberapa cepat proses keberhasilan dari penanganan COVID-19. Sebab tren kepercayaan investasi kini lebih didukung fundamental dan cara penanganan pandemi di suatu negara. Proses penanganan pandemi COVID-19 akan menjadi penentu seberapa besar keberhasilan stimulus ekonomi yang telah diberikan pemerintah. Kepala Ekonomi PT Bank Mandiri Berseru TBK Andri Asmoro menjelaskan proses pemulihan yang dilakukan pemerintah perlu diperkuat di sisi penanganan COVID-19. Hal tersebut untuk memastikan pemulihan dan kepercayaan terhadap ekonomi menjadi perhatian serius dari para investor. Andri mencontohkan besarnya arus modal ke negara-negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat seperti Tiongkok dan Vietnam dibanding negara ASEAN lainnya. Dengan demikian penanganan COVID-19 perlu diperkuat. Zambit pemerintah juga harus terus mendorong pemulihan ekonomi. Jadi semakin lama kita berkuntat dengan masalah COVID-19, semakin lama juga kita dan semakin kecil juga peluang investor untuk masuk ke sini. Nah ini terlihat juga dari investor di capital market, karena sekarang banyak investor di capital market itu yang prefer untuk put back to North Asia dibandingkan dengan masuk ke ASEAN. Kenapa? Karena investorinya masuk. Jadi story pertumbuhannya masuk. Jadi ada dua negara di Asia yang memang memiliki story pertumbuhan cukup baik, yaitu China dan Vietnam. Andri menambahkan setelah melihat adanya penggunaan di bulan Juni lalu, berbagai indikator belanja kembali melandai. Hal ini akibat ada tren kenaikan kasus COVID-19 yang diikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, sehingga kepercayaan masyarakat untuk belanja relatif terganggu. Dari Jakarta Raharjo Padmo untuk IDX Channel